Halo semua, perkenalkan aku Pinkan, aku Fabry, aku Tasha, kita dari Fossil Free Uki. Nah, disini kita mau ngebahas yang lagi booming nih teman-teman, kira-kira apa sih? Apa tuh? Apa nggak? Soal pendanaan dari transisi energi, tau nggak? Wah, nggak sih dong, sedikit, misil. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang Jet Energy Transition Partnership. Di mana inisiatif JetP ini dirilis pertama kali pada COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2021. Nah, dalam konferensi ini, IPG memiliki komitmen pendanaan transisi energi. Dan teman-teman tau nggak, inisiatif JetP juga diluncurkan selama G20 di Bali. Pada November 2022, dan pada konferensi di Bali ini, pendanaan JetPrim memobilisasi negara Indonesia. Di mana negara Indonesia ini merupakan negara yang bergantung dengan batu barah sebagai pasokan listrik. Dan menariknya, JetP ini juga memancing minat pemangku kepentingan dalam mencetak aksi iklim kolaboratif, dan juga menciptakan strategi data agonisasi ketenaga listrikan yang didukung oleh JetP. Dan potensi pendanaan JetP ini juga mengalihkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap bahan bakar kosil di Indonesia dan sumber daya energi terbarukan. Lantas, sejauh mana sih implementasi JetP ini dalam mewujudkan transisi energi? Penasaran? Nah, langsung aja kita tanya nih kali ya. Boleh, langsung-langsung. Kupas sikat. Oke, di sini kita kedatangan Mas Moko. Halo Mas Moko. Halo. Nah, mungkin Mas Moko boleh perkenalan dulu nih dari mana? Ya, saya Suri Adi Darmoko, Juru Kampanye Kripti Indonesia. Oke. Nah, menurut Mas Moko sendiri, gimana sih program JetP ini? Ya, JetP ini kan salah satu inisiatif yang menarik sebenarnya, karena dalam aksi iklim kita membutuhkan pendanaan untuk aksi iklim ini. Dan terutama kalau melalui skam JetP ini sebenarnya kan aksi iklimnya digunakan untuk mendukung atau menjawab kebutuhan pendanaan dari sektor, penurunan emisi dari sektor ketenang. Jadi, sebenarnya secara inisiatif dan jelasan, JetP itu penting untuk membantu mengakselerasi transit energi di sektor ketenang dan istrikan. Karena misinya kan kalau di JetP ini hanya untuk sektor ketenang dan istrikan. Oke, Mas. Nah, tadi kan bicara soal pendanaan juga ya, Mas. Pendanaan dari program JetP. Kira-kira nih, Mas, pendanaan dari JetP ini seharusnya disalurkan ke mana sih, Mas? Kayak proyek mana yang harus kita dukung nih untuk pendanaan dari JetP sendiri? Di JetP ini kan satu isunya soal transisi energi dari sektor ketenang dan istrikan. Yang menjawab adalah bagaimana kemudian JetP mendukung pendanaan di sektor ketenang dan istrikan untuk melakukan transisi. Nah, 350 Indonesia, untuk menjawab itu, kita pernah melakukan satu ekspedisi untuk melihat sebenarnya kebutuhan realnya apa untuk kebutuhan real pendanaan dari sektor ketenang dan istrikan di Indonesia. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah melihat kebutuhan pendanaan komunitas. Kenapa komunitas? Karena kita melihat pendanaan komunitas di Indonesia terutama itu punya pengalaman yang bagus mengolah pembangsa listrik yang sumber energinya adalah ini. dan itu kenapa dana JetP selanjutnya penting disalurkan untuk pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Dan kebutuhannya real di tingkat komunitas, kebutuhannya real pertama, kebutuhannya adalah untuk peningkatan kapasitas mereka. Jadi ada komunitas-komunitas yang sudah mengelola pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan ini. Mereka punya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas bagaimana mereka mengelola pembangkit yang ada sekarang. Jadi ketika mereka mendapatkan hibah misalnya, mereka tidak mendapatkan peningkatan kapasitas hanya menerima hibah. Yang kedua itu soal ada kebutuhan untuk memperluas jaringan jangkuan listriknya. Jadi listrik yang diproduksi oleh komunitas ini terbatas untuk disalurkan di area sekitar mereka karena ada keterbatasan pendanaan untuk pengadaan transmisinya. Jadi untuk memperpanjang transmisinya itu butuh pendanaan yang tidak sedikit sehingga ada kebutuhan dukungan pendanaan. Terus kemudian itu di beberapa tempat yang juga kita temui di Sumba misalnya, itu ada jaringan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik di komunitas ini. Ada yang mengalami kerusakan karena krisis iklim itu sendiri. Nah, jadi ketika terjadi badai seroja di daerah Sumba Timur itu terjadi kerusakan pada sistem listrikannya, terutama di jaringan transmisinya. Untuk memulihkan itu supaya transmisinya bisa beroperasi normal kembali, juga membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, yang keempat adalah saat ini di Indonesia itu ada, kalau data tahun 2022 itu ada 4.400 desa yang belum terangin listrik. Nah, harapannya adalah dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh komunitas ini, pendanaan JV ini penting disalurkan pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang belum pernah mendapatkan listrik, tetapi pembangkitan listrik yang dilakukan dengan cara melihat potensi energi terbarukan setempat. Jadi di 4.400 desa ini, secara umum potensinya energi surya pasti ada di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan kapasitas yang berbeda-beda, tetapi ada sumber energi terbarukan lain yang mungkin secara spesifik ada di tempat itu. Seperti sumber energi yang berasal dari air. Dan di beberapa contoh yang tadi disebut di sumber itu, itu mereka menggunakan pembangkitan listrik tenaga mikrohidro. Ada yang pembangkitan listrik tenaga bayu atau angin, ada juga pembangkitan listrik tenaga surya. Nah, paling tidak ada 4 hal itu yang menjadi kebutuhan konkret dari pendanaan di tingkat komunitas, dan kita berharap dana JV itu dialirkan ke komunitas. Kenapa misalnya itu ada di level prioritas? Jadi, kalau ada pendanaan yang disediakan oleh JV, kita minta prioritasnya disalurkan ke komunitas. Dengan demikian, maka kita meminta supaya pendanaan yang ada di dalam JV, bentuk pendanaannya tidak utang. Karena kan contohnya tadi adalah masyarakat yang misalnya terdampak dari krisis iklim. Maka pendanaan ini tidak terbatas pada pemenuhan akses listrik saja, tetapi juga bagian dari adaptasi terhadap krisis iklim itu sendiri. Makanya pendanaan itu disalurkan sehingga kalau untuk adaptasi dan mitigasi dan bentuknya utang, itu namanya kita tidak melihat adilnya kalau pendanaannya disalurkan dalam bentuk utang. Dan kenapa kita meminta pendanaannya tidak disalurkan dalam bentuk utang. Hal lain kenapa pendanaannya itu harus dalam bentuk jubah, juga karena adaptasi dan mitigasi ini adalah tanggung jawab dari negara-negara maju. Yang mereka punya komitmen untuk mengeluarkan pendanaan iklim atau memberikan pendanaan iklim bagi adaptasi dan mitigasi, terutama bagi mita. Dalam konteks transisi energi, berarti dia bagian dari mitigasi. Kalau kita mundur lagi ke komitmen lama dalam konteks mitigasi perubahan iklim, negara-negara maju itu punya komitmen 100 miliar USD yang sampai hari ini tidak diimplementasikan. Dan itu dengan keberadaan JV seharusnya pendanaannya tidak dalam bentuk utang. Dan itu bagian dari pemenuhan komitmen mereka dalam aksi mitigasi di perubahan iklim. Itu ada kebutuhan pendanaan pada tingkat, ada prioritas. Jadi pemenuhan akses dan peningkatan kapasitas di komunitas. Nah, itu dulu. Kira-kira nih Mas, apa sih pendidikan melibatkan CSR dan juga masyarakat sipil dalam proses proyek JV ini dan bagaimana mereka bisa berkontribusi pada asker-asker seperti transparansi, partisansi publik, dan juga keperibatan masyarakat. Pertama, JV dan sekretara JV sentralistik. Kerjanya ada di pusat, di bukota, terpusat, dan di dalam proses JV yang sekarang sudah berjalan di Indonesia, itu kan prosesnya tidak sampai ke tingkat kapak di daerah. Mereka banyak bekerja dengan dokumen dan melibatkan banyak pihak. Kenapa mereka penting melibatkan CSO atau organisasi masyarakat sipil dan melibatkan komunitas lain di luar CSO? Penting karena ada kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa mereka jangka. Jadi ada kebutuhan pendanaan di tingkat kapak yang tidak diketahui oleh sekretara JV seperti kebutuhan pendanaan yang real ada di komunitas lain. Dan itu kalau kita dibaca sekarang di dalam draft CIPP yang dimiliki oleh JV yang kemarin baru dilakukan itu, saat ini tidak ada sama sekali partisipasi komunitas di dalam proses penyusunan draft CIPP. Terus kemudian tidak muncul juga proyek-proyek yang sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh komunitas. Jadi draft CIPP-nya ini kan baru diluncurkan per awal November ini. Terus kemudian itu pun dalam bahasa Inggris. Kalau organisasi masyarakat sipil tidak terlibat, ini kan tidak mungkin dokumen ini atau mungkin saja dibaca oleh masyarakat di TAPA, tetapi ini bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia. Sehingga organisasi masyarakat LIV penting hadir sebagai semacam jembatan agar informasi ini jadi terang. Itu menyebabkan atau setidaknya peran masyarakat sipilnya jadi ngasih tekanan ke sekretariat CIPP untuk membuka data yang lebih transparan lagi. Kalau informasi dalam bentuk draft CIPP kemarin, untuk pertama kalinya diluncurkan dalam bahasa Inggris, kita minta supaya diluncurkan dalam bahasa Indonesia. Dan itu masyarakat sipil berperan untuk itu. Kalau kita tarik ke belakang, DRIV-50 sebenarnya juga mendorong agar sekretariat CIPP itu membuka pendanaan CIPP, terus kemudian perencanaan yang ada di CIPP, dan bersama-sama meminturkan petisi itu dengan Climate Rangers Jirbon. Karena salah satu area yang mau diseser untuk CIPP adalah Jirbon. Proyeknya penjundini. Nah, dengan demikian, penting keberadaan NGO di Indonesia itu untuk mendorong ada transparansi dari perencanaan CIPP tadi. Yang kedua, mengamplifikasi suara-suara yang sebenarnya tidak didengar oleh sekretariat, termasuk tadi soal kebutuhan pendanaan. yang meskipun disuarakan, pada akhirnya belum diakomodir sampai sekarang. Dan itu adalah tantangan kita. Jadi, tidak mereduksi peran NGO-nya, tetapi memang sekretariat CIPP-nya cukup bebar. Nah, satu lagi yang saya mau tambahkan adalah soal partisipasi publik. Karena kan kalau di dalam grafsi CIPP yang telah dilukurkan itu, proyeknya kan tersebar. Kalau kita lihat dari list proyek yang tersedia di dalam bakun sekarang, paling tidak ada transmisi, terus kemudian ada pembangkit listrik untuk apakah biomasa, terus biogas, PLTSA, terus kemudian ada pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro, terus kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu, tapi juga ada di dalam itu proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, sebenarnya proyek-proyek tersebut adalah proyek-proyek yang punya resiko sosial dan lingkungan yang tinggi. Mungkin ketika berproduksi dianggap tidak mengeluarkan emosi. Mungkin ya. tetapi ketika mereka proses konstruksi, itu banyak menyebabkan masalah sosial dan lingkungan. Misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Indonesia. Itu semuanya punya cerita konflik dan kerusakan lingkungan. Konflik dengan masyarakat sekitar, terus kemudian konflik dengan atau kerusakan yang diakibatkan karena pembukaan lahan untuk proyek panas buminya. Karena mayoritas panas bumi itu ada di kawasan lindung atau kawasan konservasi. Saya ambil contoh, di Bali itu rencana proyeknya ada di cagar alam. Jadi, ada di area strategis. Di beberapa tempat juga terjadi konflik, bahkan terjadi penolakan karena ada, pembangkit listriknya ada di area strategis, area konservasi. Jadi, lagi-lagi keberadaan ini jadi penting untuk mendorong dan memastikan agar sepertara JNP ini sebisa mungkin atau seharusnya juga melibatkan komunitas yang punya yang potensial terdampak dari proyek-proyek tersebut. Bagaimana pengalaman Nusanko dalam menusun prinsip-prinsip JNP? Kalau nasional dan bagaimana prinsip-prinsip nasional itu bagaimana negara Afrika Selatan, Indonesia, dan negara-negara dan negara-negara proses ke problem JNP? Begini, ketika dokumen ini tersedia, kita jadi punya panduan minimum JNP seperti apa yang kita harapkan dengan menggunakan semacam alat ukur yang berupa prinsip ini. Jadi, apakah proyek ini misalnya berkeadilan? Maka alat ukurnya apa? Prinsip itu penting dan pengalamannya dalam proses ini, prinsip itu bisa kita gunakan sebagai alat ukur minimum untuk memastikan bahwa proyek ini atau JNP berjalan dengan standar minimum yang kita inginkan, yang kita tulis di dalam prinsip. Misalnya, kalau kita bicara tentang apakah JNP ini berkeadilan? Kalau kita lihat dari dokumen CIPP yang tersedia sekarang, maka kita bisa melihat misalnya porsi hutang. Akan kita punya indikatoran misalnya, JNP ini berkeadilan, disituasi berkeadilan kalau misalkan dia tidak menimbulkan hutang. Maka kita lihat di dokumen CIPP-nya, apakah proyek ini menimbulkan hutang baru. Jadi, ada kacamata yang kita bisa gunakan untuk mengukur apakah proyek ini sesuai dengan prinsip yang kita ajukan, prinsip minimum yang kita ajukan. Yang kedua itu misalnya, salah satu standar yang dapat dilakukan adalah soal prinsipnya adalah dana JNP tidak boleh digunakan untuk mendanai proyek yang sebenarnya itu adalah masalahnya. Atau kita menyebutnya tidak boleh mendanai solusi palsu. Solusi palsu yang muncul dengan modal prinsip itu, kita bisa melihat apakah proyek ini pada akhirnya kemudian mendanai solusi palsu. Dan kita punya identifikasi bentuk solusi palsu seperti apa, jenisnya seperti apa. Dan kita ternyata bisa menemukan bahwa ternyata ada proyek di dalam CIPP itu seperti kebangkit listrik tenaga biomasa. Biomasa ini adalah salah satu solusi palsu yang sering kita sebut karena dia combusting, masih bergantung pada pembakaran dan kemudian dia dapat menyebabkan kerusakan lain. Misalnya untuk biomasanya diambil dari apa, misalnya dari palet kayu. Dia nanti akan berkontribusi pada deforestasi atau ada kebutuhan lahan untuk hutan tanaman energi. Atau biofuel. Biofuel nanti ada kebutuhan untuk biofuel dalam skala besar, nanti kebutuhan biofuelnya akan berkonflik dengan kebutuhan untuk pangan. Karena ada kasus yang karena sawitnya digunakan untuk memenuhi target B35, akhirnya sawit untuk minyak gorengnya terbatas, harga minyak gorengnya naik. Jadi ada kelanggaan pangan. Dan ada proyek-proyek lain yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang kita bangun. Mengancam sumber kehidupan warga sempat. Itu adalah misalnya PLTP atau Pemangkir Istri Tenaga Panas Bumi. Yang dia tidak menjawab soal mungkin social justice-nya tidak terjawab di situ. Atau ekologikal justice-nya justru tidak terjawab. Nah, prinsip ini jadi penting untuk kita melihat apakah proyek tersebut memenuhi standar minimum kita. Dan sejauh ini, untuk JDP Indonesia, dia tidak memenuhi sama sekali standar minimum yang kita ajukan itu. Jadi prinsip dasar yang kita ajukan supaya ini layak disebut JAS, layak disebut sebagai JDP, JAS and Iteransi Sempat Prinsip, tidak memenuhi sama sekali. Itu pentingnya prinsip tadi. Oke, Mas Menyambung. Tadi kan ada yang membahas tentang keterlibatan CS atau organisasi dari masyarakat sipil itu dalam hal program JDP ini. Nah, sebenarnya apa sih keahlian atau pelatihan apa nih yang mereka butuhkan supaya bisa terjun untuk program JDP ini? Kalau keahlian yang dibutuhkan organisasi masyarakat sipil, tidak banyak sebenarnya karena dalam pengalamannya, dalam proses yang kita berjalan ini, organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia bisa secara dinamis membangun aliansi untuk merespon dokumen CIPP. Misalnya, apa yang dianggungkan oleh JDP itu membangun aliansi dengan teman-teman yang lain yang punya secara kelembagaan, dia punya ekspertis yang berbeda. Seperti teman-teman think tank yang punya pemahaman, kemudian ada teman-teman yang memahami betul isu teknisnya, isu teknis soal transmisi, pembangkitan, gitu-gitu ya. Ada teman-teman yang memahami soal isu pensiun dini. Jadi, pada prinsipnya kita bisa berkolaborasi sehingga tidak ada kebutuhan pelatihan spesifik. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah kerjasama karena kita perlu saling mengisi untuk merespon JDP ini agar JDP sesuai dengan kebutuhannya. JDP transisi energinya berjalan atau dijalankan secara berkeadilan. Nah, dan lagi mau menyambung, Mas, masalah penyusunan fisik JDP itu kan ada dari Afrika Selatan, Indonesia, atau dari Senegal. Apa sih bentuk atau fungsinya membangun solidaritas itu antar Senegal, Indonesia, dan bahkan Afrika Selatan itu sendiri? Kita balik lagi soal JDP ini adalah program untuk menangani sebagai bagian dari aksi iklim. Yang kedua, aksi iklim dalam konteks adaptasi dan mitigasi salah satunya adalah tanggung jawab negara-negara utara atau negara-negara mungkin kita sebut G7 atau negara-negara yang punya historical edition bagi panjang. Dan yang ketiga, JDP ini implementasi programnya dilakukan di negara-negara berkembang, termasuk dia mungkin juga menjadi bagian G20 atau tidak. Tetapi negara-negara berkembang yang juga bergantung banyak pada energi fosil, tetapi historical editionnya lebih rendah, lebih pendek. Misalnya tadi ada Indonesia, ada Vietnam, ada South Africa, terus kemudian ada Senegal. Nah, mereka ini negara-negara yang hari ini bergantung pada energi fosil, terutama kalau kita bicara Indonesia, hari ini bergantung penuh pada energi fosil, terutama di sektor ketenegah listrikannya. Bahkan kalau kita lihat dauran energi terbarukannya, tidak sampai 15 persen dari total kebutuhan yang tersedia. Dan sebagian pusat dihukur oleh Bajubara. penting pertama adalah kita sama-sama bisa memastikan baik di South Africa, di Indonesia, nanti di Senegal, terutama di negara-negara yang demokrasinya berjalan lebih. Kita bisa sama-sama memastikan agar Just Energy Transition Partnership-nya digunakan untuk tujuan yang benar, tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, karena ini pendanaannya berasal dari negara-negara maju, di negara-negara IBG, maka kita harus memastikan bahwa lagi-lagi ini aksi iklim dan bentuk aksi iklim ini dan konteks mitigasi dan adaptasi, salah satunya adalah tanggung jawab negara maju dengan mereka menggelontorkan pendanaan. Maka secara kolektif, kita bisa mendorong, berkolaborasi untuk mendorong agar negara-negara maju itu menggelontorkan pendanaannya, terutama dalam bentuk hibah, karena untuk adaptasi dan mitigasi perubahan itu. Yang ketiga, kita sama-sama memastikan agar kalau pendanaannya dalam bentuk hibah, ini pendanaannya tidak disalahgunakan. Misalnya untuk mendanai yang saya sebut tadi di awal sebagai solusi palsu. Pendanaannya harus digunakan untuk benar-benar untuk transisi energi dari fosil ke renewable. lebih spesifik yang kita minta, pemainnya atau aktor pembangkitannya itu harus didiversifikasi, harus perluas. Tidak terbatas pada pembangkit skala besar, tetapi pembangkit-pembangkit kecil yang dikelola oleh komunitas bahkan sampai pada level rumah tangga melalui PLTS atap. Potensi PLTS atap yang direncanakan di Indonesia itu juga tinggi atau besar, karena 2050 targetnya 75 gigawatt, tetapi hari ini kan dibatasi. Harusnya itu juga diakselerasi agar 2050 kita sampai pada 75 gigawatt. Dan itu membutuhkan perubahan kebijakan. Pendanaan JV ini penting supaya tadi tidak disalahgunakan di negara-negara yang menerima dana JV tidak disalahgunakan untuk mendanai proyek-proyek yang justru memperpanjang umur dari pembangkit energi fosil. Kalau di Indonesia, di dalam dokumen CIPP, sangat terlihat jelas. Misalnya pendanaan ini bakal diarahkan untuk mendanai proyek transmisi. Yang transmisinya itu kita tahu di area itu transmisi ada pembangkit listrik tenaga uap di Batubara. Jadi ada transmisi yang akan dibangun dari situ mengarah ke tempat lain. Berarti proyeknya adalah untuk memperpanjang umur dari pembangkit listrik tenaga Uap tadi. Atau transmisi Jawa-Sumatra, Jawa-Sumatra Interconnection, yang katanya bakalan digunakan untuk listrik yang bersumber dari energi terbarukan di Sumatra bisa disalurkan ke Jawa. Situasi hari ini kan tidak menjelaskan bahwa ada produksi lebih dari energi terbarukan di Sumatra yang bisa disalurkan ke Jawa. Dan di Jawa tidak sedang defisit, tapi sedang oversupply. Oversupply-nya ini justru berasal dari pembangkit energi fosil, interkoneksi transmisi di propotensi untuk memperpanjang umur energi fosil. Karena dengan gitu, energi fosil yang ada di Jawa, pembangkit listrik yang ada di Jawa, yang sumbernya dari energi fosil, akhirnya bisa mendapatkan pasar di luar Pulau Jawa. Dengan begitu, maka kita ingin memastikan, atau kita sama-sama bisa memastikan, kalau di Indonesia bentuk penyelewengan pendanaan dana JP seperti sekarang, seperti saat ini, yang ada di dokumen CPP, nanti ini bisa dicontoh bagi negara lain yang mungkin baru akan nerima dana JP, di Senegal misalnya, bisa melihat, oh ternyata di sana, di Indonesia ini diselewengkan. Nah, kolaborasi dan tukar informasi ini jadi penting di luar standar-standar minimal yang kita bangun, melalui prinsip yang kita sejati. Tapi juga ada pertukaran informasi ini juga penting, dan secara kolektif, kita bisa menekan negara maju untuk meneluarkan pendanaan JP-nya dalam bentuk IPA. Bahkan kita sama-sama bisa meminta pemerintah kita, atau mendorong pemerintah kita beraliansi dengan negara lain yang menerima dana JP untuk menekan negara-negara maju atau negara yang tergabung dalam IPC, supaya mereka menggelontorkan pendanaan untuk transisi energinya dalam bentuk IPA. Nah, kira-kira ada nggak apa sih closing statement dari Mas Mopo sendiri untuk wawon-wawasan kita kali ini? Semua tadi itu ya, JP itu bisa berjalan, baik di Indonesia maupun di negara lain, kalau ada kemauan politik yang kuat dari pemerintahnya. Kalau ada kemauan politik pemerintah untuk melakukan aksi iklim juga. Sehingga kemudian selain kita memastikan proyeknya itu berbagi sekomunitas, itu mencerminkan transisi energi. Dari posisi energinya berkeadilan, partisipatif, tapi juga semua itu bakal berjalan kalau ada kemauan politik dari pemerintahnya. Misalnya kemauan politik untuk melakukan transisi, kemauan politik untuk melakukan aksi iklim juga. Nah, misalnya di Indonesia, di dalam dokumen CIPB-nya, itu menyebut bahwa hambatan transisi energi di Indonesia itu salah satu diantaranya adalah apakah PLN-nya mau bertransisi atau tidak? Nah, PLN ini kan representasi negara dan India, komitmennya harus mencerminkan negara. Kalau negaranya mau bertransisi dan menggalang pendanaan dari luar negara untuk melakukan transisi, maka di Indonesia seharusnya terjadi perubahan kebijakan yang mengarah kepada transisi. Yang itu berarti harus menghilangkan hambatan. Hambatan-hambatan uteransisi energi di Indonesia salah satunya adalah hambatan yang bersemer dari PLN. Misalnya, PLN tidak mau atau tidak membuka kuota sesuai dengan peraturan perundang-perundangan agar listrik dari PLN-SATAP itu dihadapi satu bagi satu. Bahkan sama PLN dibatasi instalasi PLN-SATAP-nya hanya 15-15% dari kapasitas perasaan. Jadi, ada hambatan itu dan itu diselesaikannya lewat kebijakan. Nah, kebijakan itu dibuatnya berdasarkan pada kemauan politik. Kemauan politiknya itu dikerjakan menggunakan pendekatan komitmen. Komitmen kalau di Indonesia, Indonesia punya komitmen untuk melaksanakan perjanjian Paris supaya suhunya tidak meningkat di atas 1,5. Baik di Indonesia maupun di negara lain itu sebenarnya karena ini bagian dari aksi klin, transisi energinya bagian dari aksi klin, maka kemauan politik yang kuat untuk melakukan transisi kita bisa sama-sama dorong dan mungkin lagi-lagi kita bisa belajar baik dari South Africa maupun dari Senegal. Dan kolaborasinya di antara NGO jadi penting supaya pengalamannya tidak hanya dipakai sendiri, tapi bisa di-share. dan kita bisa mempertensi doakan masing-masing. Itu.